Berikut kami jelaskan metode dan perhitungan yang kami gunakan di dalam memperoleh nilai intrinsik saham Kami memilih saham Astra International pada laporan keuangan 31 Desember 2010 Kami menggunakan metode arus kas bebas berasal dari laporan rugi laba Dimana laba setelah pajak dikurangi laba perbiaya tidak rutin Dalam hal ini adalah laba perbiaya selisih kur semata uang asing Tahap berikut Anda memasukkan biaya belanja modal dan penyusutan ke dalam perhitungan arus kas bebas Lalu dibagi dengan jumlah saham beredar untuk memperoleh arus kas bebas bersaham Setelah Anda memperoleh arus kas bebas bersaham Anda akan memproyeksikan 10 tahun ke depan dengan menggunakan pertumbuhan rata-rata penjualan Dikombinasikan dengan pertumbuhan rata-rata industri terkait Kemudian arus kas bebas digabungkan dengan metode nilai likuidasi diambil dari laporan neraca yang meliputi harta lancar bersih Dalam hal ini dikurangi dengan pajak dibayar di muka dan pembayaran di muka lainnya Selanjutnya, harta lancar bersih dikurangi dengan hutang jangka pendek untuk memperoleh nilai intrinsik tertinggi Dan dikurangi dengan total hutang untuk memperoleh nilai intrinsik terendah Keduanya dibagi jumlah saham beredar untuk memperoleh nilai likuidasi per saham Setelah itu, arus kas bebas digabung dengan nilai likuidasi dengan menambah faktor dividen Sampai jumpa di video selanjutnya